Terima kasih telah menonton! Hasil data verifikasi administrasi akan kembali diperiksa berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Jika tidak ada ditemukan permasalahan hukum, hasil verifikasi akan diteruskan ke pusat untuk mendapat persetujuan Presiden. Hasil verifikasi yang disetujui pihak terkait akan menjadi acuan keluarnya keputusan Presiden tentang pemberian penghargaan Satya Lencana Pembangunan. Jika disetujui, penghargaan Satya Lencana Pembangunan bidang program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga akan disematkan Presiden pada Hari Keluarga Nasional 2019. Penghargaan Satya Lencana Pembangunan merupakan penghargaan kepada sosok yang dianggap berjasa pada negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara. Sedangkan Satya Lencana Pembangunan bidang kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga merupakan penghargaan atas upaya untuk meningkatkan kualitas manusia. Rulian Di Rahman, TV Tabalong melaporkan.